Ya, selanjutnya kita beralih ke transportasi modern yang ditunggu-tunggu. Kamu juga pasti nunggu nih. Apa tuh? MRT Jakarta, Niri. Oh iya, bener, MRT. Ya, MRT Jakarta ini terus mengundang komunitas-komunitas untuk uji coba transportasi massal. Kalau Dila udah coba? Belum sempet, Niri. Waduh, harus nyobain karena sebelumnya ini MRT sudah mengundang selebgram. Dan kali ini ada belasan perwakilan duta besar dari Uni Eropa yang turut mencoba MRT Jakarta. Setelah sosori, stasiun MRT Bundaran HI dikunjungi belasan perwakilan duta besar dari Uni Eropa. Meskipun hujan, namun tak menyuruhkan niat para duta besar untuk mencoba MRT Jakarta. 17 perwakilan duta besar dari Uni Eropa lakukan kunjungan uji coba MRT fase pertama, yakni adalah jurusan Bundaran HI Lebak Bulus. Seperti apa pandangan para duta besar terhadap MRT Jakarta? Para perwakilan duta besar dari Uni Eropa ini berangkat dari stasiun Bundaran HI sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan langsung menjajal transportasi massal ini dengan melewati 13 stasiun hingga Lebak Bulus. Dan kembali lagi ke stasiun Bundaran HI. Saya sangat mengembalikan. Ini menarik bagaimana ini berhasil. Dan ini tidak seperti di Jakarta lagi. Jadi, perwakilan dari Bundaran HI ke Lebak Bulus. Sangat mengembalikan saya melakukannya di Kuala Lumpur atau Bangkok. Jadi, saya mempunyai ekspetasi untuk orang-orang di Jakarta. Ini bukan kali pertama MRT Jakarta mengundang komunitas untuk mencoba transportasi massal. Namun, undangan kepada para duta besar dari Uni Eropa kali ini bertujuan untuk memperkenalkan mode transportasi ini agar para turis warga negara asing tertarik untuk menggunakan MRT. Untuk menunjukkan bahwa MRT Jakarta adalah sistem transportasi yang kelas dunia. Yang bisa memberikan layanan yang terbaik bagi semua warga dan juga untuk warga asing dan turis supaya nanti juga bisa mereka tertarik untuk menggunakan MRT Jakarta ketika mereka berkunjung ke Indonesia. Proses pembangunan MRT Jakarta hingga kini telah mencapai 98,6 persen. Dalam hitungan beberapa minggu lagi, MRT Jakarta dapat digunakan untuk umum yakni Maret 2019. MRT Jakarta nantinya ditargetkan akan dipadati sebanyak 130 ribu penumpang setiap harinya. Ester Krimor, Dugrahan Tomargu, Peloporkan 7net.